Intro Itu pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau menceritakan keluh kesah saya Saya sudah menikah Saya sudah punya anak umur 5 bulan Saya dulu sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil Gimana? Dulu sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil Kandungan diponis kurang gizi Saya tidak betah tinggal di tempat mertua Setelah saya melahirkan, saya minta kepada suami untuk mengontrak Tapi suami saya tidak mau karena dia anak tunggal Dan memiliki satu orang tua yaitu ibunya Suami bilang kepada orang tua saya Daripada ngontrak lebih baik pisah Menurut Buya, saya harus hidup kemana Sedangkan saya masih sayang kepada suami Baik Nasihat kepada suami terlebih dahulu Hidup ini bukan untuk Saling menindas Bukan untuk memperbudak Akan tapi justru sebaliknya Hidup ini untuk mengabdi Maka suami yang bijak itu akan selalu berpikir tentang ketenangan seorang istri Memikirkan ketenangan seorang istri Jangan egois Tapi tentunya Memberikan ketenangan dalam wilayah wajar dan halal Bukan memaksa Kalau seorang istri tidak betah di sebuah tempat dengan alasan yang masuk akal dan bisa diterima Mungkin tempat yang adalah kurang islami Begini Ada seorang suami itu biarpun urusan ket rumah itu kalau seorang istrinya Yang Biarpun dia sudah punya ide Ketnya harus merah Atau kuning Atau hijau Saya nyebut nama jadi bingung nanti nyebut warna Merah, putih, kuning, hijau Anggap saja catnya harus putih Kata sang suami Mungkin tidak ada salahnya yang ngomong kepada istri Yang kira-kira catnya apa Istri yang ngomong Kuning bang Kalau kuning Bagus sih kuning Cuma kira-kira kalau putih kan Nabi senang yang putih Nah Bikir putih Bunya dasar Tapi pertama memberikan penghargaan Minta pendapat Barangkali kuning lebih bagus Kenapa Bang kuning sangat cocok Kenapa Sesuai dengan keramiknya Bang Oh iya Benar juga Kan gitu Tidak perlu egois suami itu Imam saya itu Nah termasuk ursa tempat tinggal Apakah ketembal di rumah mertua Ada rumahnya sendiri Perlu diskusi Jangan biasakan dengan paksakan Satu Yang kedua Para istri Kewajibanmu itu patuh kepada suami Jangan cerewet Senang tadi istri Ternyata sekarang gilirannya Tadi mendengar yang pertama tadi Bu Yahya dengan saya ini Cok Nanti saya kirim hadiah Bu Yahya Sekarang giliran Jangan cerewet Artinya Kepatuan kepada seorang suami itu penting Sekali karena dia imammu Keberkahan di dalam kebatuan Biarpun suamimu dalam keadaan Salah selagi tidak haram Salah berpendapat Iya kan Asalkan tidak masuk wilayah Hak Haram Dan tidak membahayakan Salah idenya Sedikit salah misalnya Minyak goreng Merk Al-Bahjah Tentunya beli merk Radio Q Saya tidak menyebut orang lain Mestinya Bang Kalau untuk goreng nasi Merknya merk Al-Bahjah Apa minyak goreng Al-Bahjah ini gimana Tak tahunya suami beli merk Radio Aku Tidak usah rapi Salah ini Sudahlah Kan bisa untuk goreng sama-sama Artinya Setelah kita tidak haram Hei para istri Dan tidak membahayakan Tahan dulu Tahan dulu Kadang-kadang Wah dikasih tau Sebel itu Tidak cantik lagi dirimu Kalau sudah model begitu Baik Itu Jadi Biasakan patuh kepada suami Termasuk urusan tempat tinggal Apalagi Ini yang bertanya tadi Suamimu itu Punya kewajiban Yang sangat besar Yang ada sangkut Pertanyaan Dengan orang tuanya Jangan ajari suamimu durhaka Saya sebagai seorang suami Punya kepatuhan kepada ibu Tidak akan terputus Sama ayah Kalau tapi Sudah menjadi seorang istri Akan berpindah Pun demikian Kepatuhan seorang istri Kepada suami Kepada bapak ibunya Jadi nomor dua Dan nomor satu Suami Tapi suami yang baik Tetap mengajari istrinya Untuk patuh kepada bapak ibunya Ini istimewa Begitu Kekuidahnya Bukan mentang-mentang Istri harus patuh Dekat suami Jangan dekat Sama bapak ibumu Gila suami Orang yang melahirkan Yang memenginzinkan Memberi bapak ibunya Mertuanya Kok mertua di musuh ini Kan suami gila Ada yang gila disini Tidak ada Alhamdulillah Jangan keras-keras Masya Allah Baik terima kasih Tidak ada Tidak ada yang gila Karena sadar semuanya Artinya dari pertanyaan tersebut Hei istri yang soleham Mungkin sekali Suamimu itu adalah Harus menjaga ibunya Apalagi dari anak tunggal Fahamlah dirimu Hei istri Sepait apapun Itu akan menjadi berkah Karena suami harus patuh Kepada Sang istri Eh Sang Sang Ibu Kemudian Mungkin Kalau meninggalkan ibunya Sangat berat Daripada harus meninggalkan ibunya Mending istrinya dipisah Mungkin maksudnya begitu Bukan maksudnya benci Kepadamu Hei yang bertanya Maksudnya Anda ngerti Artinya seolah begini Hei ibu mertuaku Saya punya ibu yang harus saya jaga Kalau pilihannya saya harus kesini Mungkin lebih baik Saya pisah Kenapa Saya punya kewajiban kepada ibuku Tapi jangan pisah beneran Diatur deh Gimana caranya Apakah istri Sesaat disana Sesaat disini Kalau tadi katanya kurang gizi Kurang gizi Bukan urusan itu Zaman ini tidak ada kurang makan Jadi mohonlah Istri faham Kalau seorang suami Suamimu masih punya kewajiban Kepada ibunya Dan bapaknya tidak akan terputus Sampai kapanpun Hei para suami Hargai istrimu Kalau mereka ingin berbuat baik Kepada bapak ibunya Berikan kesempatan seluas-luasnya Kemudian Hargai perasaannya Jangan ditaktor Diktator menjadi seorang suami Sisi lain Istri patuh Suami tidak ditaktor Apa yang kurang dalam hidup Istri patuh Suami tidak seenaknya sendiri Itulah makna keserasian Keindahan dalam hidup Rumah tangga Wallahu aklam bisawab Terima kasih